Intro Nama saya Yeni Suwondo, saya bersal dari Jakarta, saya ibu dengan dua orang anak, dua orang putri, usia saya sekarang 50 tahun. Jadi sekitar hampir lima tahun yang lalu, bulan Oktober 2019, saya terdiagnosa breast cancer. Saya tidak ada gejala sama sekali waktu itu, sama sekali tidak ada gejala. Jadi ketahuannya pada saat saya mandi. Jadi biasa saya mandi dengan sabun cair, pakai beras, kemudian sabun cairnya habis, saya pakai sabun batang, saya beras dengan tangan, nah terpegang ada satu benjolan yang cukup besar di payudara bagian belakang di bawah ketiak. Jadi saya segera memeriksakan ke dokter, saya lab, saya USG, ternyata hasilnya kurang baik. Saya disarankan untuk ke dokter bedah onkologi untuk proses pemeriksaan lanjutan. Seperti itu. Sama sekali tidak ada gejala waktu itu. Malah saya masih suka traveling bulat-balik dari Jakarta ke luar. Tidak ada gejala sama sekali. Kenapa Anda memilih Singapura untuk perawatan Anda? Sebenarnya waktu itu saya memilih dokter bedah onkologi di Jakarta. Tapi saya dapat antrian satu bulan, terlalu lama. Kebetulan anak saya studi di Singapura. Saya ada jadwal untuk mengunjungi. Jadi saya pikir, ya saya sekalian cari dokter di Singapura untuk konsultasi. Bagaimana proses perawatan Anda? Jadi waktu di Singapura itu saya di biopsi. Setelah di biopsi, saya melakukan operasi dan rekonstruksi kemo dan radiasi. Pada waktu di biopsi itu, saya sebenarnya kurang cocok, kurang selek dengan dokter yang di Singapura. Akhirnya saya mencoba mencari alternatif. Ada teman masukkan ke Penang waktu itu. Jadi saya terbang langsung, saya konsultasi dan cocok. Ada kemistri dan saya percaya. Jadi saya memutuskan untuk operasi dan rekonstruksi di rumah sakit Logoan Lai. Setelah itu kemo dan radiasi, saya kembali ke Singapura. Puji Tuhan, saya baik dan sehat sampai saat ini. Tetap saya ada regular check-up ya di Singapura untuk PET scan, ultrasound, mammogram, laboratori, dan juga rahim ya, cek rahim. Setahun sekali untuk monitoring. Sebenarnya nggak mau ya diulangi. Walaupun proses saya itu tidak sempurna dalam arti biopsi, operasi, dan kemo di negara yang berbeda, tapi saya cukup puas. Cukup puas karena that's my journey. Jadi saya juga mengalami banyak pertolongan Tuhan ya dalam hal ini. Saya dapat kekuatan dan saya dapat miracle dari Tuhan Yesus saya gitu ya. Jadi selama 4 bulan saya kemo, saya nggak pernah mengalami yang namanya mua, pusing, lemes, diareh. Nggak, saya nggak mengalami hal itu sama sekali. Hanya memang rambut rontok, lidah ada rasa hambar setelah kemo beberapa hari, tapi itu tidak lama, setelah itu biasa kembali. Ditambah waktu saya proses itu, saya sedang lockdown di Singapura, sedang lockdown, sedang pandemi. Jadi suami nggak bisa ke sini, saya juga nggak bisa pulang, saya stuck. Saya di Singapura selama 11 bulan. Karena waktu itu tipe breast cancer saya itu harus kemo 4 bulan dan ada hair septin yang harus 18 kali. Di total pengembatan 11 bulan. Selama 11 bulan saya tinggal cari apartemen sendiri di Singapura. Saya masak sendiri, saya ke dokter sendiri, semua sendiri. Dan kalau diingat-ingat itu benar-benar amazing ya. Pertolongan Tuhan itu luar biasa buat saya. Semua bisa dilewati, semua bisa dilalui. Jadi buat teman-teman yang sedang menghadapi cancer, pesan saya, jangan stres, jangan takut untuk berobat. Karena stres itu akan justru melemahkan semangat kita. Jadi, cancer is not a death sentence. Ada harapan untuk sembuh. Berobat, setelah berobat bisa detox. Kemudian kita bisa maintain dengan menjaga imun tubuh kita. Seperti yang saya coba lakukan, saya mengucap syukur setiap hari. Saya belajar untuk tidur lebih awal. Jam 10 atau jam 11 malam udah harus tidur. Eksersis. Makan juga harus kita jaga. Dalam arti menghindari panggang-panggangan yang pewarna. Perasa, seperti itu. Dan juga mengelola stres. Jadi, jangan apa-apa dipikirkan, apa-apa dikhawatirkan, itu nggak baik. Jadi, saya singkat dengan TESS. T-I-E-S-S. Timeful, exercise, sleep, sleep, and stress. Jadi, kita bisa maintain supaya kita bisa lebih sehat setiap hari. Pasti ya, pasti itu lebih memudahkan. Karena bisa ada rekomendasi untuk dokter, rumah sakit, dan juga membantu untuk letter of guarantee-nya. Saya percaya pasti lebih memudahkan. Karena jujur dulu, saya nggak ngerti, nggak tahu ada seperti ini. Dan tidak pernah ada yang merekomendasikan. Jadi, waktu itu saya agak sulit mencari dokter. Telepon sana, telepon sini, telepon teman. Dan belum tentu teman juga mengalami, kan. Jadi, teman juga telepon teman lagi. Jadi, dari mulut ke mulut, seperti itu. Dan saya percaya, ini pasti lebih memudahkan. Karena ada beberapa teman juga, ternyata yang waktu pandemi itu mengalami sakit seperti saya. Mereka menggunakan jasa seperti ini dan sangat membantu. Dibantu juga pengurusan untuk izinnya pada waktu itu. Saya percaya, pasti sangat membantu. Sebenarnya, saya kemo itu maunya di Jakarta. Makanya kenapa saya nggak balik ke Penang? Karena lebih dekat dengan keluarga. Tapi, saya cari dokter, tiga dokter onkologi di Jakarta. Itu semuanya berbeda. Jadi, ada yang enam kali kemo, delapan kali kemo, dan obat-obatnya pun berbeda dari ketiga dokter tersebut. Saya bingung, gitu. Saya bingung, kenapa? Akhirnya, suami menyayangkan saya untuk coba konsultasi ke Singapur. Saya coba konsultasi ke Singapur. Ketiga dokter juga. Tiga-tiganya sama. Enam kali kemo, dan juga obatnya sama. Dan mereka menjelaskan perbedaan enam kali dan delapan kali yang tidak saya dapatkan di Jakarta. Jadi, itu mengapa saya memutuskan akhirnya saya kemo di Singapur. Jadi, dulu saya belum tahu ya, ada medical concierge Asia ini. Jadi, kalau memang saya tahu, mungkin ini bisa sangat membantu untuk memberikan penjelasan. Mengapa? Obatnya apa? Dan bagaimana harus tindakan selanjutnya? Amat sangat membantu. Dan ini juga free ya, tidak dipungut bayaran. Sayang saya dulu belum tahu ada medical concierge Asia ini. Terima kasih.